Untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif, Satpo PP Kabupaten Tulungagung, TNI, Polri, BNNK, Kejasaan, dan Bia Cukai melaksanakan razia di beberapa rumah kos dan tempat hiburan malam di Tulungagung. Dari razia gabungan ini petugas mengamankan beberapa pasang yang bukan suami istri dan satu orang positif menggunakan obat terlarang. Sedikitnya empat rumah kos di wilayah perkotaan yang menjadi sasaran razia gabungan dari TNI, Polri, BNNK, Kejasaan, dan Bia Cukai. Dari empat rumah kos ini petugas mendapati enam pasang bukan suami istri yang sah. Tak hanya itu, enam pasang bukan suami istri tersebut dilakukan tes urin oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung. Dari tes urin tersebut, satu dari enam pasang bukan suami istri ini positif mengkonsumsi obat terlarang. Dan selanjutnya dibawa oleh petugas BNNK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sasaran dari kos-kosan tadi dapatkan empat pasang bukan suami istri. Enam pasang bukan suami istri. Jadi empat titik tadi. Selain kos-kosan apa? Selain kos-kosan kita lakukan di KB Karaoke. KB Karaoke. Dilihatkan tes urin juga? Ya, dari tiga titik ditemukan satu positif. Dari 30 tes urin dinyatakan satu positif. Selanjutnya? Selanjutnya dari enam pasang bukan suami istri kita berikan dasar-dasar untuk wajah panggil untuk menghadap ke saat OPP untuk pembinaan. Tak hanya itu petugas gabungan juga meraziat tempat hiburan malam di antaranya kafe, tempat karaoke maestro, maksi, dan heksa. Di tempat ini petugas juga melakukan tes urin terhadap pengunjung. Hasilnya negatif. Tidak ditemukan pengunjung yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan.